. Utama Karya, HK, kembali diamanahkan untuk menggarap dua proyek junction, persimpangan. Yakni junction pekan baru, bypass pekan baru, 30,57 km, dan junction Palembang, 8,25 km, dengan enam ram konstruksi dari total 10 ram. . Eksekutif Vice President, EVP, Sekretaris Perusahaan Utama Karya, Ajib Al-Hakim mengatakan kedua junction jalan ini nantinya akan menghubungkan sejumlah ruas jalan tol di dua provinsi, yakni Hidiau dan Sumatera Selatan, Sumsel. Proyek junction ini didesain untuk mendukung akses jalan tol Trans Sumatera yang telah beroperasi. Kedua proyek ini mulai digarap pada akhir Desember 2023, dengan target rampung 2025 mendatang. Junction Palembang telah mencapai 26,48 persen. Progres pengadaan lahan 83,94 persen. Dilengkapi dengan lebar lajur 4 meter dan kecepatan rencana 40 hingga 60 km per jam. Nantinya, junction ini akan menghubungkan sejumlah jalan tol yang telah beroperasi di Provinsi Sumsel. Seperti jalan tol Kayu Agung Palembang, Palembang Indralaya, Indralaya Prabu Muli, dan Palembang Betung. Untuk tantangan pada proyek junction Palembang, didominasi oleh struktur menggunakan pail slab dan jembatan tinggi. Trase tersebut melintasi jalan tol existing yang sudah beroperasi. Berbagai teknologi yang digunakan meliputi BIM, Building Information Modeling, TLS, Terrestrial Laser Scanning, GS Dashboard, Video Surveillance, HK Automate, dan Photogrammetry. Implementasi digital konstruktion ini bermanfaat ganda bagi pengerjaan proyek yang dikerjakan oleh HK. Seperti memungkinkan perencanaan dan desain yang lebih akurat, memberikan visualisasi konstruksi yang akan membantu mengidentifikasi potensi masalah, serta mengurangi risiko human error. Hingga saat ini, Utama Karya telah membangun jalan tol Trans Sumatra, JTTS, sepanjang kurang lebih 1.030 km. Termasuk dengan jalan tol butungan konstruksi. Untuk ruas tol konstruksi 230 km dan 800 km ruas tol operasi. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!